Hai kemarin ada yang komentar Bang sepil pohon nangkanya jangan diskip-skip dong katanya gitu mungkin disangka editan ini tuh nggak editan lor ini tuh asli buahnya memang lebat sekali di dalam satu tangkai itu kemarin bahkan sampai ada 21 buah ya satu tangkai lo bayangin seumur hidup aku juga baru melihat tanaman nangkaku ini dan menurut aku cukup gampang sih ya berbudidaya tanaman nangka itu nangka jenis apapun supaya buahnya bisa maksimal itu cuma orang kadang-kadang males untuk berpikir untuk perawatan ini buahnya sampai di tanah-tanah kayak gini menyenangkan buahnya nggak terlalu besar karena ini tuh jenis dari persilangan nangka cempedak nih bahkan karena suburnya ini udah mau patah ya kemarin tuh udah mau busuk nggak jadi karena saking suburnya nah ini dihitung jumlahnya ada 18 buah itu yang di tanah doang yang di atas itu ada 17 tadi itu kemarin 21 ya belum yang di atas-atasnya lagi masih banyak maksudnya ini yang berkerumun berkerumun aja gitu kalau mau berhasil menanam pohon nangka biar mempunyai buah yang lebat itu menurutku gampang banget lor caranya tuh kita harus tahu dulu jenis pohon nangkanya nangka yang kita tanam dan seperti ini tuh jenis nangka persilangan nangka dengan cempedak tuh buahnya minimum minim banget dalam satu tangkai itu dua isinya itu nggak ada yang satu sekalipun dia tumbuh satu nanti pasti akan nyusul lagi yang lain tuh nah ini perlu diingat selain daripada itu kita harus tahu kenapa nangka ini bisa berbuah banyak itu karena di areal sekitarnya itu nggak ada tanaman yang lebih besar daripada pohon nangka tersebut alasannya aku berani bilang seperti itu karena aku punya pohon yang lain nih pohon nangka jadi ini kan ada pohon kelapa ya ada pohon kelapa yang lebih dekat dengan apa pohon nangkaku yang satunya lapanya ini pun kalah sama nangka yang barusan karena penyerapannya banyak yang barusan jadi secara kuncinya dia itu cuma masalah akar berbut makanan aja itu ada pun mungkin kalau kalau nggak nggak karena hal itu biasanya tanahnya kering tanahnya sering kering tapi nggak pernah disiram buahnya itu kemarin baru aku ambil 10 biji di atas ini udah berbuah lagi tuh apa yang kecil-kecil udah banyak banget lagi dan ini tuh sebetulnya sangat mengganggu aku mau pangkas tapi ini juga bermanfaat nih dia nangka yang satunya tahu nggak lor nangka ini tuh dia berbut makanan sama pohon kelapa ini makanya dia kuntet padahal nangka yang ini sama yang tadi tuaan yang ini loh tuh buahnya kayak gitu dia berbut makanan sama akar serabut tonasnya pun banyak tapi dia nggak bisa berbuah banyak nggak bisa berbuah lebat gitu dulu pernah sih dulu pernah nih buahnya cuma kayak gini nih satu dari satu sampai empat paling satu tangke itu nggak pernah sampai puluhan gitu tuh satu juga kan jadi disamping dia ada perebutan dia tuh fotosintesisnya itu terganggu ini dia hanya dapat pancaran sinar matahari sore seperti ini doang kalau pagi dia nggak pernah terpancar sinar matahari makanya dia hidupnya Senin Kamis masa empat tahun batangnya baru satu genggaman tangan kan enggak masuk di akal kan tuh fotosintesisnya ketutup sama pohon 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 kedua pohon ini nih jadi dia fotosintesisnya teramat sangat terganggu oleh daun kelapa juga daun nangka yang satunya ini yang subur ini yang paling menang sendiri nih pohon nangkaku yang ini karena batangnya sudah besar kebetulan jujur ini tuh lebih dekat dengan sawah gitu sehingga jadi kesuburannya pupuk yang dari sawah mungkin terserap ya sama pohon nangka kita tapi aku mengamati juga dari tetangga-tetangga aku tuh tempatnya yang ngejubel sama tanaman yang lain gitu pohon nangka itu buahnya cuma sedikit nggak bisa banyak mau jenis nangka apa aja nggak bisa buahnya menangkan banget nih pokoknya poinnya kalau mau tanaman nangka ataupun pohon berbuah apapun kalau menanam jangan berdekatan dengan pohon yang lain fotosintesisnya maupun dia proses dari penyerapan di sekitar areal akar so pasti fix dia terganggu itu yang menyebabkan kita kalau menanam buang buahnya sedikit bahkan tidak segar dan kemudian mungkin pernah berbuah terus kemudian lama sekali nggak berbuah itu karena faktor tersebut gitu oke terima kasih semoga dari artikel ini bermanfaat buat sobat semua bye bye